Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'andu Kita teruskan pembahasan materi sebelumnya Kali ini kita akan meneruskan Halaman 34 Pada kitab Tareh Kholasoh Nurul Yakin Juz 2 Bismillahirrahmanirrahim Guzwatul Khondaki Perang Khondaki Guzwatul Khondaki utawi iki iku Nerangake Perang Khondaki Nomor 1 Fis sanatil khomisati khadasat guzwatul khondaki Watusama bil akhzab aidan Fis sanatil yang dalam tahun Alkhomisati kangkapeng limo Khadasat kehadadian Guzwatul Khondaki Apa Perang Khondaki Pada tahun kelima Hijriyah Terjadi Perang Khondaki Watusama landin arani Apa Guzwatul Khondaki Bil akhzabi kelawan aran Perang akhzab Aidun Halimaneh Perang Khondak Juga disebut dengan Perang akhzab Nomor 2 Lian nakasiron Kronos tuhune wangakeh Min koba'ilil arobi Sangking piro-piro Kobilah arob Wal Yahudi Lan wong Yahudi Wang Yahudi Madinah ini yang dimaksud Ijita ma'u iku podo Kumpul Atau berkoalisi Gabungan Limukharu batul muslimina Kerono merangi Wong-wong muslim Karena dari Kobilah orang-orang Arab Orang kafir koresh Dan yang lain Dan juga orang Yahudi Madinah Mereka berkoalisi Gabungan Untuk memerangi Orang Islam Wa khasoru Lan podo Ngepung Sopo Qoba'ilil arob Wal Yahud Atau Wa khasoru Lan podo Ngepung Sopo Kasiron Al-Madinata Ing Madinah Karena mereka semua Mengepung Madinah Tiga Wakana Lanono Adaduhum Opo Wilangane Kasiron Asorota Alavin Iku Sepuluh Ewu Asorota Alavirojulin Iku Sepuluh Ewu Penglanang Mereka Mereka semua Berjumlah Sepuluh Ribu Pasukan Yarisu Ngepalani Mimpin Hum Yang Kasiron Abu Sofyan Abnu Harbin Sopo Abu Sofyan Bin Harb Mereka Dipimpin Oleh Abu Sofyan Fah 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 Mongko Ngeduk Sopo An-Nabiyu Sopo Kanjing Nabi Sallallahu Al-Wassalam Khaulal Madinati Yang Sekitare Madinah Utawa Kiwotengene Madinah Khandakon Yang Luangan Bisaroti Salmana Al-Farisi Kelawan Isarowe Salman Al-Farisi Kemudian Rasulullah Membuat Parit Atau Khandak Di sekeliling Madinah Dengan Isaroh Artinya Dengan Mengikuti Usulan Salman Al-Farisi Salman Ini Orang Persi Khovan Kronawadi Minal Hujumi Sangking Diserbu Karena Khawatir Akan Diserbu Pasukan Gabungan Tersebut Lima Terima Pengepungan Tersebut Terjadi Selama Lima Belas Hari Hari Ini Ada Catatan Kaki Nomor Satu Kita Artikan Secara Simpel Saja Wasab Babu Dalika Dan Sebab Tercerai Berenya Pasukan Kafir Koresh Dan Orang-orang Yahudi Bahwa Ada Seorang Yang Bernama Noem Bin Mas Dia Adalah Teman Orang Kafir Koresh Dan Juga Teman Orang Yahudi Yang saat itu Noam bin Mas'ud sudah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi jadi Noam bin Mas'ud itu diam-diam sudah masuk Islam namun saat itu masih bersama dengan kelompok orang-orang Yahudi dan orang Kafir Quresh Watawat Jaha'ila Bani Qura'idho kemudian dia menghadap Bani Qura'idho Bani Qura'idho itu adalah kelompok orang-orang Yahudi yang ada di Madinah jadi dia bersebelahan dengan Nabi sama-sama di Madinah Al-Azina Naqadu Uhud Al-Muslimin yang orang-orang Bani Qura'idho itu sudah merusak perjanjian dengan orang Islam dan dia Noam bin Mas'ud berkata kepada Bani Qura'idho Bawa orang-orang Qura'idho dan Gotofan mereka menunggu kesempatan kesempatan untuk menyerang dan bila kesempatan itu tidak datang maka mereka akan kembali ke negaranya yaitu Makkah Maka kenapa kalian bersepakat bersamanya untuk menyerang Muhammad Rajul ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Noam bin Mas'ud memang menyebutnya pada saat itu bukan Rasulullah ya tapi menyebutnya tetap Muhammad karena dia masih posisi masih menyembunyikan keislamannya kalau dia mengatakan Rasulullah nanti orang-orang kafir Qura'idho akan mengetahui bahwa dia sudah masuk Islam dia menyebutnya tetap Muhammad atau dia Maka kenapa kalian bersepakat bersamanya untuk menyerang Muhammad sedangkan kalian tempat tinggal kalian di Madinah sama dengan Muhammad artinya orang kafir Quraish itu jika kembali ke negaranya yaitu Makkah sedangkan kalian orang tetap berada di Madinah bagaimana nanti jika orang kafir Quraish sudah kembali ke Makkah maka kalian akan tetap di Madinah dan itu sangat membahayakan karena pasti nanti akan diserang oleh pasukan Muslim dan anda sudah pasti akan kalah karena teman-teman anda sudah pulang ke Makkah dan kalian tidak akan mungkin bisa menang melawan pasukan Muslim sendirian maka sebaiknya kalian jangan ikut-ikutan pada peperangan ini sehingga kalian benar-benar yakin bahwa pasukan kafir Quraish tidak meninggalkan kalian dan mereka akan kembali pulang ke negaranya maka mereka Bani Quraidho menganggap pandangan Noam bin Mas'ud ini bagus karena memang masuk atas sekali kemudian dia meninggalkan orang Bani Quraidho dan kemudian menghadap orang-orang Quraish setelah memprovokasi Bani Quraidho kemudian Noam bin Mas'ud menghadap orang Quraish dan dia berkata kepada mereka Sesungguhnya orang Bani Quraidho mereka menyesal atas apa yang ia lakukan terhadap Muhammad dan mereka khawatir kalau kalian nanti akan meninggalkannya Kemudian lanjut Noam bin Mas'ud menemui kelompok dan mereka memberi kabar dengan hal yang sama artinya sama seperti kelompok Bani Quraidho tadi mereka dipecah belah Kemudian Abu Sofyan sebagai pemimpin orang Quraish mengirim utusan ke Gotofan dan mengajaknya untuk berperang besok pada saat itu hari Jumat Jumat malam Sabtu dan saat itu adalah malam Sabtu dan orang Bani Quraidho menjawab bahwa mereka tidak akan berperang pada hari Sabtu jadi perlu diketahui bahwa Bani Quraidho itu orang Yahudi orang Yahudi itu sangat menghormati hari Sabtu mereka tidak akan berperang pada hari Sabtu seperti halnya mungkin orang Islam menghormati hari Jumat Fataha koko indah Quraishin wakotofan kalamu Noem bin Mas'ud maka menurut orang Quraish perkataan Noem bin Mas'ud itu benar-benar nyata jadi kali ini misi Noem bin Mas'ud membuat provokasi dinyatakan berhasil karena berhasil membuat kelompok-kelompok musuh menjadi ragu satu sama lain Maka hati mereka sudah tidak yakin lagi dan khawatir satu sama lain kita lanjutkan poin enam wasallatollahu alaihim arihan sadidatan wasallatoh lan nguwasaake allahusopo allah alaihim ingatase kasiran min koba ilil arab wal yahud nguwasaake rihan rihan ing angin sadidatan keng banget Maka Allah kemudian mengirim angin yang sangat dahsyat dan angin ini sangat mengirimkan badai wajunudan lan pirot pasukan lam yarow kang ora bisa ningali sopo kasiran min koba ilil arab waliyahud ha ing junud dan juga Allah mengirimkan pasukan yang mereka semua tidak melihatnya kolaat kang bisom bedol opori hansadidatan autadahum yang patok pato e koba il dengan dasatnya badai angin yang sangat kencang maka bisa mencabut tiang-tiang mereka yaitu tiang perkemahan jadi orang-orang kafir Quresh itu dalam mengepung Rasulullah itu dia membuat semacam tenda-tenda dengan adanya angin yang kencang ini tiang-tiang yang untuk mengikat tenda itu semuanya tercabut terbawa angin saking kencangnya angin jadi tempat-tempat masak seperti kuali periuk itu semuanya terbalik karena dasatnya angin dan angin tersebut dapat menyapu debu atas mereka debu-debu berterbangan dan dengan angin tersebut kerikel-kerikel terbang mengenai pasukan musuh dan akhirnya mereka lari malam itu juga pada malam Sabtu mereka semua lari karena porak-poranda dengan angin yang dangsyat angin topan atau badai yang menyapu barisan mereka angin tersebut bisa mencabut tiang-tiang perkemahan bisa membuat kendal-kendal tempat masak mereka tumpah membawa debu-debu berterbangan dan juga kerikil yang berterbangan mengenai mereka jadi malam itu juga mereka semua akhirnya meninggalkan tempat asilah pertanyaan mata hadasat ghozwatul kondak kapan terjadinya perang kondak lima dasmiyat bil akhzad mengapa disebut dengan perang akhzad kam adadul mutakhazibin berapa jumlah pasukan yang berkoalisi yang berkoalisi ingin menyerang pasukan muslim apa yang dilakukan oleh nabi untuk menghalau mereka atau mencegah mereka berapa hari terjadi pengepungan apa yang terjadi kepada mereka setelahnya setelah itu demikian yang bisa kita pelajari semoga bermanfaat akhir terkalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati